Halo cofrens, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya adalah menggunakan konsep trigonometri Dimana kalian harus ketahui terlebih dahulu, jika A kuadrat dikurang dengan B kuadrat, ini dapat difaktorkan menjadi A plus B dikali dengan A min B Sehingga sin pangkat 4 A ini, atau sin pangkat 4 alfa, dapat kita ubah menjadi sin pangkat 2 alfa Dipangkatkan dengan 2, kemudian dikurang dengan cos pangkat 2 alfa, dipangkatkan dengan 2 Ini hasilnya adalah 2 per 3, seperti ini Kemudian ini kita misalkan sebagai A, ini sebagai B Berarti menjadi A plus B dikali A min B, berarti sin kuadrat alfa Ditambah dengan cos kuadrat alfa, kemudian dikali dengan A min B Berarti sin kuadrat alfa dikurang dengan cos kuadrat alfa, sama dengan 2 per 3 Dimana kita ketahui, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, ini adalah matriks identitas Sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa, itu adalah 1 Berarti ini adalah 1 dikali dengan sin kuadrat alfa min cos kuadrat alfa, ini adalah sin kuadrat alfa min cos kuadrat alfa, sama dengan 2 per 3 Sehingga hasilnya adalah 2 per 3 Ini sama dengan soal, yaitu 2 per 3, berarti ini terbukti Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Terima kasih telah menonton!